Jadi kita tuh sekarang membahas mengenai kesehatan reproduksi Kadang-kadang kesehatan reproduksi itu Apa namanya, dianggapnya sesuatu hal yang belum perlu diketahui Karena banyak berpikiran itulah hal yang tabu Padahal sesungguhnya, sejak dini harus kita beritakan edukasi terhadap kesehatan reproduksi itu Jadi masih ada persepsi di negara kita Negara kita ini, ah nantilah kamu mengerti apa-apa Padahal anak yang mulai sejak anak umur Mulai mengerti tentang bagian-bagian private-nya Dia harus tahu, itu harus kita tahu Nah, apa sih pengertian daripada reproduksi itu? Reproduksi itu sebenarnya mempunyai suatu arti Suatu proses kehidupan manusia Dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya Itu yang penting dulu Pengertian dasarnya Katanya maka, ada kata-kata reproduksi itu Re, kembali Produksi itu menghasilkan Jadi yang namanya, kembali untuk menghasilkan keturunan Itu maksudnya Lalu kemudian Apa itu kesehatan reproduksi? Lalu apa? Apa itu adalah ilmu Yang mempelajari alat dan fungsi reproduksi Baik, baik laki-laki Maupun perempuan Yang merupakan bagian integral dari sistem tubuh manusia Nah, lainnya yang serta hubungannya secara timbal balik dengan lingkungan Itu yang penting Nah, baru kita masuk ke dalam periodenya Ini yang penting tadi di awal saya katakan Periodenya mulai dari apa? Mulai dari neonatus Yaitu 0 sampai 1 tahun Sampai nanti bayi, balita, anak Sampai nanti selenium Selenium itu sampai menopaus Ya, itu ya Nah, kita langsung ngempat ke masa remaja Ini penting nih Masa remaja itu adalah apa? Periodenya transisi Nah, transisi itu apa? Untuk menentukan nih Menentukan nasib sendiri Seolah-olah sudah dewasa Tapi sebenarnya masih anak-anak diantara Nah Dimana pada masa remaja Itulah yang disebut dengan perubahan biologik Nah, masa remaja juga dibagi lagi menjadi tiga Ada early, ada middle, ada late Nah, ini tergantung umurnya Kalau yang early itu ada 11 sampai 14 tahun Kalau yang middle, 15 sampai 17 Yang sudah late itu ada juga Yang 18 sampai 24 tahun Nah, kita bahas tentang remaja ini Penting apa? Masa remaja Masa yang disebut Masa cobaan Masa topan Dan stres yang sudah mulai tumbuh di situ Kemudian Kalau diambil rata-rata Fisiknya itu antara 12 sampai 24 tahun Nah, remaja Remaja yang awal 12 sampai 17 tahun Nah, ini yang paling penting apa? Keinginan untuk menentukan nasib sendiri Nah, disini ya Kenapa saya katakan Keinginan nasib sendiri? Ya, seolah-olah Udah Saya, I don't need anybody Nah, dia tidak butuh lagi orang lain Yaudah, seolah-olah Dia berusaha Udah bisa memutuskan Apa yang terbaik untuk dirinya Padahal sebenarnya masih Proses peralihan Gitu ya Makanya disebut sebagai Masa transisi Masa transisi adalah apa? Terarah Menjadi orang yang bertanggung jawab Gitu Nah Kemudian Nah, disini akan terjadi Perubahan fisik Perubahan fisiknya itu Nah, dilihat dari pertumbuhan Daripada Yang disebut dengan Tumbuh kembang remaja Ya Kepertumbuhannya fisik Biologis Fungsi kognitif juga Kemampuan berpikirnya Moralnya Skiritualnya Dan juga Psikososialnya Gitu ya Nah Baru kemudian Apa yang perlu kita lihat? Tentu Kita melihat Organ-organ reproduksi wanita Dan organ-organ reproduksi pada pria Organ reproduksi wanita ada dua Yang luar Yang luar Dan yang dalam Kalau yang luar apa? Ada itu disebut dengan Dari labiomyora Labiominora Vitoris Sampai Orifisium Pagina Itu ya Atau yang senggamal Kalau yang dalam apa? Ada Pagina Ada Serpix Ada Uterus Ada Tuba Palopi Ada Ovarium Itu yang bagian dalam Nah Kemudian Kalau yang laki-laki apa? Ada juga yang luar Ada yang bagian dalam Kalau yang luar apa? Ada penis Ada skrotum Ada organ reproduksi yang dalam apa? Ada testis Ya tau? Ada vas deferens Ada epididimus Duktus epididimus Ada Fisikula Atau seminularis Jadi hal-hal seperti itu Yang harus diberitahukan Kepada Pada masa remaja Memulai perubahan Pertumbuhan seperti apa? Tanda khasnya Ya tubuh rambut diketiak Ya tau? Tubuh rambut-rambut halus Di daerah kemaluan Nah itu kan perubahannya Suatu karena perubahan hormonal Nah Kalau kita bahas lagi Lebih lanjut lagi Dalam lagi nanti banyak Jadi Saya sarankan Jauh lebih baik Kita Mengetahui dulu Anatominya Mengenalnya Baru kita Tahu nanti Penyakitnya apa Nah penyakit apa yang kira-kira Penyakit mengelola seksual Banyak tuh Nah apa tuh kira-kira Ya HIV Apa Bonore Kemudian Sifilis Herpes genital Nah kenapa Sampai kandida Bahkan Kondiloma Kuminata Jadi Hal-hal seperti itu Nanti Kalau semua Sudah kita berikan Edukasi yang baik Ya Tentu Dengan mengenal Mengetahui Baru mengetahui Bahwa risikonya Seperti apa Nah dengan demikian Kita berikan edukasi Sejini mungkin Maka Remaja-remaja Kita nanti Akan terhindar Dari seperti yang Saya sebutkan tadi Penyakit-penyakit Yang tadi Bahkan Akan terhindar dari Ya seks bebas Segala macam Itu ya Begitu Nah Kemudian Kita bicara mengenai Kesehatan reproduksi Keluarga yang berencana Gimana itu Ya masa reproduksi sehat Mengenai Kalau misalkan Dia sudah menikah Hindari dong Apa namanya Pernikahan di bawah 20 tahun Hindari juga Kehamilan di bawah 20 tahun Supaya Reproduksinya Ya tentu Matang Dan kemudian Sehat Nah Kemudian kita harus Memperdawakan edukasi Jumlah anak yang Tepat berapa Supaya nanti Kasih sayangnya Tidak Terbelah Ya sampai sekarang kan Pemerintah Masih mencarahkan 2 sampai 3 Tapi tentu Dilihat juga Ekonominya Bagaimana Jadi kadangkala Kita masih ada Bahwa Tidak Mementingkan Kesehatan Reproduksi Itu Itu ya Nah Jadi Kalau saya bahas Lebih sedikit lagi Karena sudah mulai Bagaimana Menjaga Kesehatan Reproduksi Di usia-usia Yang sudah menikah Ya tentu Dengan cara Bagaimana Tesegera mungkin Kontrollkan Ke dokter kandungan Dengan cara Bagaimana Jangan tunggu Ada keluhan Sebagai menjadi rutin Dengan cara Lakukan dengan Papsmir yang rutin Tujuannya apa Untuk mengetahui Jangan sampai terjadi Cancer Kanker cervix Nah Jadi kadangkala Di Indonesia Atau kasus-kasus Penyakit PMS Atau penyakit Seperti kanker cervix Itu meningkat Karena keterlembatannya Datang untuk Kedokter kandungan Padahal Tujuannya Hanya untuk Cek saja Nah kadangkala Kalau sudah bergejala Datang Sudah sedar Lanjut Jadi saya kira Itu dulu Untuk pembukaannya Apa yang perlu Lakukan Misalnya Dengan cara Papsmir Kemudian Dilakukan Mungkin Dengokan dengan Tes HP PDNA Kelakui Apakah sudah Terinfeksi virus Atau tidak Kan Cancer Dari cervix Itu Tiba-tiba Muncul cancer Dia punya Proses tahap Yang lama Dari Dia Impeksi viral Dulu Viral HPP Baru Kemudian Pre-canser Baru Sesudah Pre-canser Menjadi cancer Itu kan Puluhan tahun Jadi Saya kira Kalau kita Dapat Melakukan Penjegahannya Dari awal Dengan demikian Kasus-kasus Serpik oleh Karena Baik-baik Terima kasih Dari Dari Dari